Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Akademi Indonesia bersama saya, Ander Dukito. Hari ini kita akan melanjutkan obrolan bagaimana kita menyikapi rekomendasi, yaitu video part yang kedua. Kita akan ngobrol bersama CVV sekarang. Di sini kita akan membahas bagaimana Anda sebagai seorang investor mengenal diri sendiri. Di sini juga dia akan diajarkan bagaimana kita menanggapi suatu rekomendasi atau enggak bagaimana kita mengatur aset alokasi kita. Jadi saya harapkan teman-teman yang ingin serius berinvestasi di saham, saya sarankan Anda menonton video ini sampai habis. Bagi yang ingin tahu bagaimana tips-tips dari CVV yang lain-lainnya, saya akan cantumkan video di sini ya, nonton juga ya. Dan juga ingin tahu bagaimana belajar tentang fundamental, saya akan cantumkan juga di sini. Video-videonya, saya sudah buatkan buat Anda untuk belajar juga ya. Nah, bantu share video-video ini, subscribe, nyalakan loncengnya, dan pastikan Anda juga nonton juga video-video yang lain itu ya, supaya Anda juga bisa belajar sama-sama. Kita sama-sama bertumbuh. Ya, mudah-mudahan kita juga segera relaksasikan untung. Oke, kita mulai saja videonya. Nah, berarti menarik sekali ya, harus benar-benar kita juga sebagai investotos belajar dulu, jangan hanya sekedar rekomendasi orang, beli aja itu ya, mungkin kan ya. Saya tambahin ya, kalau menurut saya, sebelum transaksi itu kita mesti mengenal juga diri kita sendiri itu siapa. Kemampuan kita itu segimana, kemampuan kita nanggung rugi seberapa banyak. Jangan mikir kita mau profit berapa dulu, tapi kita mesti siap dulu, kalau mesti kita rugi, kita siap sampai rugi berapa. Nah, kita baru alokasiin jumlah rupiah yang mau kita investasiin. Jadi, kita juga minimal, kita udah punya rem lah, kalau misalnya ini, oh saya mesti ngerem, kita udah tahu, oh kalaupun sampai rugi, saya udah batasin sekian. Karena kan level kecil, besar, tiap orang beda-beda kan. Terus level kenyamanan juga beda-beda. Ada yang 10% udah kalang kabut gitu, kalau buat yang orang trader kan nggak tahan gitu, nge-hold rugi gede-gede. Tapi kalau buat value investing, kalau yang kayak level-level nge-hold lama, kayak lo kengong gitu kan, dia bisa sampai portofolinya, bisa sampai minusnya 20, 30, 40% juga dia apa tenang dah. Karena modal dia kan sangat besar gitu. Jadi, kita kalau menurut saya, baik kita kenali siapa diri kita sendiri dulu. Jangan kita copy pengen jadi si ini, jadi si itu. Kan tiap orang beda-beda, kita bukan mereka gitu. Jadi, kita coba transaksi dengan kita belajar dulu, kita dapat profitnya berapa, kenapa kita bisa profit. Nah, itu yang di asa terus-terus. Nah, kalau orang si A ini bisa untung pakai cara ini, si B untung pakai cara ini, si C untung pakai cara ini, kita ikutin belum tuh bisa. Karena kita style-nya beda, modalnya beda, keberanian beda. Terus, kadang-kadang kan ada yang ambil keputusan cepat, lama. Nah, itu beda-beda. Jadi, kalau saya lebih nyaranin setiap kali sebelum transaksi, kenali dulu siapa diri kita, skill kita udah sampai mana. Terus, kalau misalnya kita nggak bisa milih dari 600-700 emiten, jangan coba-coba pilih 10, pilih 2, atau sejumlah. Misalnya, kita udah punya anak, anak kita 2, atau 3, ya udah, pilih aja portfolio sejumlah anak kita. Itu anggap kita yang mesti kita rawat. Kita lihat satu-satu secara fundamentalnya gimana, pergerakannya, harganya gimana. Kalau sampai rugi, kita udah tahu, ini kira-kira resiko yang kita tanggung, siap tuh sampai berapa. Jadi, sebelum transaksi, jangan pikir, ini bisa untung berapa? Pasti kalau ditanya orang, V bisa untung berapa? Kok siap rugi berapa dulu? Jangan tanya, aku rugi dulu. Karena kita nggak tahu ini harga mau naik motor, kan kita nggak tahu. Kita cuma bisa nge-set, kalau dengan polisi begini, 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 begini. Kalau market ikut dengan kita, ya kita bisa untung. Tapi kan market nggak selamanya punya kewajiban, ya bahkan nggak punya kewajiban menungin analisa kita. Kalau dia berbalik arah, masa kita maksain, masih, oh, kudu naik, ini harusnya naik. Ah, marketnya nggak benar? Nah, mungkin nggak bisa kayak gitu kan. Market tuh selalu benar. Kita yang masih antisipasi. Jadi, kalau menurut saya, kenali diri kita sendiri, belajar dari keuntungan kita, kita catat. Kita untung pernah tuh beli saham apa. Kalau memang cuma bisa beli blue chip, kita untung, ya beli blue chip. Nggak apa-apa, nggak usah ikut-ikutan. Itu untuk segera main gorengan, kita kalah cepat atau kalah nyali. Yaudah, nanti kita kalau maksain, beli gorengan, orang lain bisa untung, kita nyangkut. Tapi kita main blue chip, kalau kita bisa untung, ya blue chip, nggak apa-apa. Kalau bisa untung sama pendrager yang mengusaha begini, bisa untung, ikutnya. Ya, nggak apa-apa kita pelajari dari diri kita sendiri dulu. Karena pengalaman untung dan rugi kita itu guru paling bagus buat kita sendiri. Karena kan untung-untungnya kan kita bukan, wah analisa gue benar nih. Tapi kan berapa keuntungan yang kita bisa dapat dari analisa. Gitu kalau menurut saya. Kalau dengar-dengar rumor-rumor dari orang rekomendasi, itu sih sama sekali nggak ada salahnya. Yang salah kalau kita ambil keputusan berdasarkan rumor dia. Tapi kalau kita terima nih rumor, misalnya dari Pak Dona, Pak Andre. Andre kan kasih tahu, oh ini hitung-hitungannya. Oh secara teknikal masuk, terus secara evaluasi keuangan masuk. Ya nggak salah juga ikutan kan sebenarnya kan ikut rugi. Karena kan kalau saya pikir kan kita bikin channel ini tujuannya edukasi ya. Lepas dari, orang kan nanggepin beda-beda. Tapi kita kan nggak bisa mengendalikan semua pikiran orang, respon orang terhadap apa yang kita kerjain kan. Kadang kita sebenarnya pengen kayak gini, orang melihatnya dari subline, kita nggak bisa paksain kayak gitu. Makanya kalau saya disuruh edukasi, sharing kayak gini, ya saya nggak apa-apa. Karena saya pengen tujuannya, ini semua investor di Indonesia, mau trader, mau investor, bisa menjadi yang mandiri. Jadi bukan, kalau denger dari orang ya nggak apa-apa denger-dengar. Karena kan kita juga dari 700, 600 saham, emang kita bisa tahu yang bagus gitu kan. Ya kalau memangnya dikasih rekomendasi memang bagus sama kita, oh kalau ini cocok, ya ikutin. Tapi reward-nya kita mesti tahu sendiri, hitung-hitung aja nih, kalau saya beli di sini kira-kira udah kemahalan nggak? Terus kita masih pasang nih kalau saya sendiri, saya mau beli, tapi kalau saya turun berapa persen saya keluar, saya nggak mau sampai kebawah. Habis kan? Karena ya kalau saya kan, sistemnya kan lebih ke swing trader ya, nggak main one day saya nggak bisa, tapi saya swing beli. Saya simpan durasi berapa lama, ketika udah sampai target jual, atau misalnya ada tiga apa, nanti udah kekecewaan, ya saya jual. Nah kalau saya, kok rekomendasi saya ikut, kalau itu memang sesuai sama selera saya. Jumlahnya ya sesuai sama kemampuan yang saya tanggung. Jangan sampai kita beli saham, kita nggak bisa tidur. Kalau kita beli saham nggak bisa tidur, berarti belinya kebanyakan. Gitu kalau menurut saya ya. Oke, setuju. Saya cuma ingin juga klarifikasi juga ke teman-teman yang nonton video ini. Saya cuma mengomong, saya sendiri pun, Pak Dona dan Civiwi biarpun sering diskusi, tapi saya jamin portfolio kita masing-masing semuanya berbeda. Beda-beda. Tidak ada yang salah. Kita keyakinan berbeda-beda, foto berbeda-beda, tapi tetap kompak. Iya, betul ya. Jadi sesuai dengan keyakinan masing-masing ya Pak ya? Tidak ada yang merasa paling benar kan, karena kita kan saling ngehargai tiap orang. Ya modal Pak Dona beda, modal Andre beda, modal saya beda, keberanian saya beda, keberanian Pak Dona beda, keberanian Andre beda. Terus cara ngehold keuntungan juga beda-beda kan. Paling jauh Pak Dona. Masih belajar mas ya dari apa-apa Pak? Udah untung semia, saya juga aduh nggak tahan. Saya paling salut itu ngehold keuntungan. Ini jarang bisa. Orang atos gampang. Untung 10-20% gampang. Ngehold lama itu susah. Ci, maksudnya gini Pak. Untungnya sedikit sih ngeholdnya udah tinggi sih gampang. Ci, kalau udah cuannya gede, uangnya gede, ngeholdnya udah tinggi. Itu ya nggak sabar, Ci. Gampang juga ya. Di begini itu, trading plan, trading shop. Jangan jual gara-gara si Pak Dona jualan. Nanti kamu nyesel kalau masih ada hitungan masing-masing. Betul, betul. Kan, modalnya juga beda. Iya. Kayak saya, kalau saya pribadi sendiri diberi, saya keluar dulu Pak saat ini, Pak 100%. Kalau saya pribadi sendiri. Karena saya berpikir, ah saya kan masih ada emiten yang lain yang masalah under value. Kan kalau Pak Dona kan 30%, saya 100%. Itu kan masing-masing terserah ya Pak ya. Masing-masing beda. Terserah, terserah. Terserah misalnya kamu kalau mau keluar juga, kamu kan nggak punya kewajiban ngasih tau. Eh saya keluar, saya keluar, saya keluar. Iya, betul. Iya kan. Ya, tahu sih kan. Maksud kamu dari kata-kata dari apa juga kan tujuannya, niatnya baik kan. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngekombong, ngekapa, ya itu kan bukan urusan kamu. Tujuan kamu bukan buat bilang, dibilang kamu baik. Semua happy ya, betul. Semua happy kan, sharing. Kalau saya lihat, makanya kan Pak Dona kan sama saya juga di sini kan mau-mau aja begini. Karena kita kan sharing. Iya, iya. Terbagi banyak nih sebelumnya Pak Dona dan GBP. Yang terakhir nih saya pengetahuan sih dari segi teknikal sendiri nih untuk investor terutama yang pemula. Kan bingung nih, pertama kali mulai, oke lah saya pilih saham blue chip nih. Tapi, apakah ini tepat untuk masuk? Seperti apa nak? Tips dari segi teknikal, dari Cici sendiri, pandangan Cici gimana sih? Bagusnya. Kalau lihat teknikal ya, kalau saya lihat terakhir kan dia cross up di 5 ribuan. Kalau lihat indeks ya, tapi kalau orang baru kan nggak lihat indeks atau apa. Ya kalau orang baru sih, kalau kata saya beli yang awan-awan dulu lah, beli kayak... Apakah 100% masuk atau gimana? Yang nggak dicicil, misalnya kan dari seluruh aset dia, berapa persen yang dia alokasinya di saham kan? Udah dia alokasinya di saham, misalnya punya dana dia misalnya 500 juta. Nah, anggaplah dia rela lah yaudahlah saya daripada saya ini, anggap aja saya taruh di saham 200 juta misalnya. 200 juta di saham kan? 200 juta, aduh saya misalnya sanggup kira-kira 2 atau 3 macam saham. Bagilah tuh 3 macam. Berarti kan kalau itu sekitar 70-60 juta ya, nah belinya juga dicicil, 1 macam bagi 2, jangan langsung masuk, terus beli sahamnya ya aman-aman dulu. Jangan, ini bisa untung berapa, tapi kita harus pikir kalau rugi sampai keberapa? Nah, itunya dulu yang dipikir, misalnya dulu. Kan kalau misalnya, kalau orang yang jam terbang yang udah tinggi, udah ngalamin untung rugi kan udah lebih masuk juga. Dibawa turun juga tenang, nanti ya kan udah tahu, misalnya udah perang lewat tinggi, nanti juga naik lagi. Tapi kan kalau yang baru-baru, langsung dibawa begitu saja. Ya, keringet dingin ya, nggak bisa tidur ya. Nggak bisa tidur, itu ngerusak di rumah nanti berantem terus sama suami istri. Oke, ya kita sudah ngobrol banyak nih, aduh thank you banyak Pak Donald dan CPV sudah meluangkan waktunya, dan saya yakin pasti bisa berguna juga bagi teman-teman yang selama ini sudah nonton di Investor Akademi Indonesia. Ya, thank you banyak nih CPV dan Pak Donald atas waktunya, ya sudah malam juga, kita akhiri dulu video ini ya Pak Cik ya, dan Pak Donald ya. Thank you banyak Pak Donald dan CPV. Terima kasih ya. Ya, dadah. Ya, padahal bagus bukan tips dari CPV. Nah, jangan teman-teman bantu komen di bawah ya, kaya-kaya perlu nggak video-video seperti ini. Ya, perlu nggak diperbanyak pengalaman-pengalaman dari Pak Donald, CPV, atau nggak dari teman-teman yang lainnya. Oke, kita ketemu lagi di video yang lainnya. See you in the next video. Thank you.